Jangan kita campur adukan yang hak dengan yang batil Dari pasir darupai cahaya Dari masjid Keyakinan-keyakinan basari Dapat mengurangi ketauhidan kita kepada Allah SWT Itu dapat mengurangi Jadi sebenar-benarnya adalah Untuk mencapai tasawuf yang sebenarnya Harus dimurnikan di akidata Harus dimurnikan Ya, buat masyarakat awam yang tidak mengerti Yang tidak mampu membedakan antara usul anak mukjizat Ya, itu wajar Kenapa? Karena memang tania bidangnya Tania jurusannya Jadi mudah-mudahan Allah mengampuni Akan tetapi yang berbahaya adalah Ketika dian ulama tidak mampu membedakan antara usul anak mukjizat Itu yang berbahaya Ulama tapi indani mampu membedakan antara usul anak mukjizat Pandangannya Udah usul dia adalah mukjizat Mohon maaf Mohon maaf Dan yang lebih bahaya lagi Ketika dian ulama Pura-pura tidak tahu Pura-pura tidak tahu Pura-pura tidak mampu membedakan antara usul anak mukjizat Kenapa? Kenapa dia bisa berpura-pura? Karena dia khawatir menyampaikan yang sebenarnya kepada jama'anya Meraki-metentan jama'anya Karena jama'anya terlanjur meyakini sepenuhnya di sana Sehingga meraki-metentan apa makna tenta ini bisa saja Terjadi jama'anya menghilang Mundur semua Itu yang dikhawatirkan Muadiyan Karena saya yakin dan nadiyan kan Akan tetapi ketika dian Suatu golongan Yang menganggap dirinya Sebagai ulama Atau digelar oleh jama'anya sebagai ulama Akan tetapi tidak mampu membedakan antara usul anak mukjizat Itu yang lebih berbahaya Itu yang bahaya Dan lebih berbahayanya lagi Ketika dia pura-pura tidak mengetahui Atau Pura-pura tidak mampu membedakan antara usul anak mukjizat Karena takut akan kehilangan jama'ah Mohon maaf Sesuai tinggi nak pota Nabi Yusuf alaihissalam Mengirim baju kepada ayahnya Insya Allah Maksudnya Maksudnya Mewose buta Nah ma'awani tahu Usul mohon maaf Tanya usul Itu adalah mukjizat Kita harus bisa memberakan Ya usul dia Bisa saja terjadi Bisa juga tidak terjadi Kenapa? Karena usul dia adalah Buatan manusia Sedangkan mukjizat dia adalah Suatu hal yang pasti Kenapa? Karena itu adalah Kehendak Allah Demukjizat dia adalah Kehendak Allah Jadi hati-hati tahu ya Salah satu bentuk penghalang Untuk mencapai tasawuf Yang sebenarnya adalah Meyakini Tak bisa mengusul dia Karena merusak akidah Mengurangi tauhid Itu yari Mengesakal Buang Allah Karena yang dua Padi yakini Kekuatan-kekuatan yang lain Ya Ya memang Sebenarnya Usul dia Buang Allah Tuhan Di mapayari Karena segala Sesuatu Yang terjadi Di muka bumi ini Itu adalah Atas izin Dan kehendak Allah Daniruah terlepas Daripada Izin Dan kehendak Allah Jadi inggan Nanah Sesuatu yang terjadi Di muka bumi ini Inggan Nanah Puang Lata Alana Sama Peri Hanya saja Yang perlu kita Pahami Yang perlu kita Waspadai Apakah Sesuatu itu Dibolehkan oleh Allah Atau tidak Apakah Sesuatu itu Dilarang oleh Allah Atau Tidak Tidak Perang Perang Luli Waspadai Dibolehkan oleh Tidak Gana Macam Purinasan Semuanya Atas izin Dan kehendak Allah Akan Tetapi Apakah Melo itu Pake sihir Atau guna-guna Karena Dengan landasan Minta pengalat Alatuhan Dia mempayari Jadi Hati-hati Tahu Perbuatan Setan Saja Itu Semuanya Adalah Atas Izin Dan kehendak Allah Setan Tidak Mampu Berbuat Apa-apa Melainkan Daripada Izin Dan kehendak Allah Seperti Itu Sekali Lagi Harus Kita Memahami Mana Yang Dibolehkan Oleh Allah Dan Mana Yang Dilarang Oleh Allah Subahana Wata'ala Perhatikan Ada Usul Dia Setengah Pemali Ada Usul Dia Lawan Katanya Pemali Mua Usul Mua Mappu Gawi Tahu Maka Name Pulei Acuangan Keyakinan Keyakinan Nenek Moyang Anak Mua Pemali Mua Indah Mua Mappu Kau Itulah Pemali Maka Name Pulei Hayang Sebenarnya Usul Pemali Lahir Dari Jurang Yang Sama Perhatikan Jadi Usul Pemali Sebenarnya Sama Masing-masing Meyakini Adanya Kekuatan Kekuatan Yang Lain Jadi Usul Pemali Sama Dia Bahasa Aratnya Tiara 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 Di Lahir Dari Kata Tata Yara Tata Yara Masalah Tiara Di Dian Hadisnya Yang Sahi Mawani Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ini Tiara Itu Adalah Syirik Tiara Itu Adalah Syirik Tiara Itu Adalah Syirik Petalung Tanda Dan Nama Cori Ini Adalah Hadis Syahi Ini Hadis Diruatkan Oleh Imam Abu Daud Tolon Saudara Saudara Sekalian Tolon Dipertanyakan Kepada Ulama Ulama Kita Tahu Ustadz Kita Apakah Benar Dian Hadis Basari Tolon Dipertanyakan Insyaallah Di lain Waktu Rehman Ini Dibahas Secara Panjang Lebar Sebenarnya Mengenai Di Itu Telah Dibahas Oleh Allah Dalam Al-Quran Dibahas Dalam Al-Quran Dan Lebih Lebih Juga Pada Al-Hadis Hanya Saja Mada Dibahas Karena Dian Tema Yang Lain Akan Tetapi Untungnya Dian Dibahas Dibahas Ini Juga Adalah Bagian Bagian Daripada Penghalang Untuk Sampai Kepada Tingkat Tasawuf Sebenarnya Jadi Dia Dibahas Sedih Masa Layari E Kopr